Hari kedua sidang sengketa perselisihan hasil pembilu, KPU sebagai termohon memberikan jawaban atas gugatan dari Aris Muhaymin dan Ganjar Mahmud. Selain jawaban termohon, tim hukum Prabowo Gibran juga akan memberikan tangkapannya. Dalam jawaban termohon, KPU yang diwakili oleh kuasa hukumnya menegaskan, Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya berwedang menanggani perselisihan hasil pembilu. Sementara permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan hal tersebut. KPU juga menjawab poin gugatan terkait pencalonan Gibran. Menurut KPU, kedua pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali selama tahap pre-pilpres. Bahkan pemohon bersama-sama melakukan pengundian nomor urut, hingga melakukan debat publik dengan peserta pilpres yang dianggap pencalonannya cacat formal. KPU meragukan pemohon akan mempermasalahkan pencalonan Gibran jika pemohon keluar sebagai pembeda pilpres. Dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahwa dalam kenyataannya, pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon, maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, pemohon bersama-sama pasangan calon nomor urut dua mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitas oleh termohon. Sekali lagi yang mulia, pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperlah suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhnya syarat formil pendaftaran pasangan calon?